Pada tahun 1946, NASA mengambil foto pertama planet rumah kita yang indah dari luar angkasa dan membawa kita dalam perjalanan yang indah di mana kita mulai mendapatkan gambar-gambar dari sana. Hampir 20 tahun kemudian, kita bisa melihat gambar close-up pertama dari Mars. Kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk menjelajahi lingkungan kita. Butuh beberapa saat sampai kita pergi sedikit lebih jauh di tepi tata surya kita, di mana ada dunia kecil yang mengintai di jurang ruang angkasa yang gelap dan menakutkan. Seorang ilmuwan menemukannya hampir 100 tahun yang lalu. Dia sebenarnya sedang mencari planet X. Planet X adalah benda langit misterius yang dia yakini bersembunyi di suatu tempat di pinggiran tata surya. Namun, dia malah menemukan Pluto. Tidak mudah untuk menemukannya, mengingat ukurannya yang lebih kecil dari bulan. Pluto memiliki orbit yang berbeda jika dibandingkan dengan planet lain di tata surya kita, yaitu lebih ekliptika. Artinya, meskipun jaraknya sangat jauh, kadang-kadang Pluto lebih dekat ke matahari daripada Neptunus. Jadi, kita mendapatkan foto-foto pertama Pluto pada tahun 2015. Lalu, pada akhir tahun 2022, NASA membagikan foto yang cukup keren di profil Instagram mereka, di mana mereka ingin menunjukkan warna asli planet Katai yang paling populer ini. Foto ini diambil dari jarak lebih dari 35.445 km darinya. Kadang-kadang, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikuti kata hatimu, dan Pluto memahami hal ini secara harfiah. Kamu lihat benda putih ini? Itu adalah jantung Pluto, yang pada kenyataannya adalah gletser raksasa yang terbuat dari metana dan nitrogen. Karena jantungnya, atmosfer planet Katai ini berputar ke belakang. Salah satu bagian dari jantungnya adalah cekungan yang dalam yang dipenuhi dengan es nitrogen. Ketika matahari terbit, es di sana memanas. Sebagian dari es itu kemudian menjadi gas dan naik ke atmosfer. Pada malam hari, gas tersebut mendingin dan kembali ke dalam cekungan dalam bentuk es lagi. Hal ini mirip dengan jantung ketika memumpah darah ke dalam tubuh. Jadi, ini seperti detak jantung Pluto. Dan karena detak jantung yang tidak biasa ini, angin di permukaan bertiup berlawanan arah dengan putaran Pluto. Permukaan Pluto diselimuti es, tapi bukan jenis es yang ada di bumi. Es di Pluto merupakan kombinasi metana, nitrogen, dan air. Permukaannya cukup retak dan penuh dengan kawah. Selain bagian yang berwarna putih, kamu juga bisa melihat sedikit warna merah kecoklatan, kuning, dan oranye. Ketika mendekat, kamu bisa melihat Pluto memiliki pegunungan yang luar biasa. Bukit es dan dataran glasial datar yang memanjang sampai ke Cakrawala. Dan, bagaimana dengan Wright Mons? Ini adalah gunung berapi es setinggi 4 km, dan lebarnya 150 km. Pluto memang kecil, tapi tetap memiliki atmosfernya sendiri. Atmosfer ini menampung gas yang menguap dari semua es di permukaannya. Ketika gas-gas tersebut bercampur dengan sinar matahari, dan mengingat Pluto berada sangat jauh dari matahari, maka kita akan melihat langit dengan kabut biru yang sangat spesifik. Pluto memiliki 5 satelit. Satelit-satelit itu hanya berupa bongkahan-bongkahan es kecil yang bentuknya tidak beraturan. Salah satu teori mengatakan bahwa satelit-satelit tersebut merupakan sisa-sisa tabrakan raksasa yang terjadi di masa lampau. Satelit yang terbesar dan paling menarik di antara semuanya disebut Sharon. Dan Pluto memiliki hubungan khusus dengan Sharon. Mereka mungkin merupakan sistem ganda. Sharon memiliki masa 8 kali lebih kecil dari Pluto, yang tidak terlalu besar mengingat ia hanya sebuah satelit. Keduanya memiliki satu pusat gravitasi yang terletak di luar Pluto. Jadi, keduanya berputar mengelilingi titik yang sama dan saling berhadapan dengan sisi yang sama sepanjang waktu. Dan jarak keduanya hanya 19.500 km dari satu sama lain atau 20 kali lebih kecil dari jarak antara kita dan bulan. Sayangnya, kita tidak bisa melihat banyak hal dalam foto-foto ini. Jadi, beberapa hal tetap menjadi misteri untuk saat ini. Seperti lautan air yang sangat luas dan cair. Para ilmuwan meyakini bahwa lautan itu mungkin berada di bawah permukaannya. Mirip dengan beberapa benda lain di tata surya kita yang mungkin juga memiliki lautan yang tersembunyi di bawah permukaannya. Titan, Europa, dan Enceladus. Dan ketika ada lautan cair di bawah permukaannya, kemungkinan besar planet katai tersebut masih aktif secara tektonik. Misalnya, planet ini memiliki banyak retakan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya lautan tersembunyi yang perlahan-lahan membeku. Air memuai ketika temperatur turun. Dan di bawah kerak es, air mendorong dan meretakan permukaannya seperti halnya es batu di dalam lemari es. NASA mengambil lebih banyak gambar yang menakjubkan di luar angkasa pada tahun 2022. Mari kita mengingat kembali beberapa foto dari beberapa bulan pertama tahun lalu. Lihatlah foto bulan di atas cakrawala planet kita ini yang diambil pada tanggal 21 Januari 2022. Ngomong-ngomong tentang menikmati pemandangan di atas sana ya. Dan lihatlah yang satu ini. Salah satu dari empat bulan terbesar di Jupiter, Jenny Maid. Pada tanggal 25 Februari, Jenny Maid memancarkan bayangan di planet ini. Dan mereka mengambil gambarnya dari jarak 70.800 km. Kemudian ada foto lain yang diambil pada bulan Maret, di mana solar orbiter menunjukkan atmosfer luar matahari yang menakjubkan. Wahana ini berhasil menangkap cahaya ultraviolet yang sangat ekstrim. Wow, bayangkan betapa dasyatnya. Pendarat Mars Insight mengambil foto selfie terakhir pada tanggal 24 April 2022. Untuk mengambil foto seperti itu, lengan robot harus bergerak beberapa kali. Sayangnya, itu adalah foto terakhir yang berhasil diambil oleh robot tersebut. Debu merah Mars menutupi panel-panel surianya, sehingga robot itu tidak bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tanpa energi matahari, robot tidak akan bisa beroperasi. Beralih ke tanggal 14 Juni dan foto ini tidak diambil NASA di luar angkasa. Tapi tetap saja keren. Bulan Purnama terlihat dari dekat roket Mega Bulan Artemis I di pusat Antariksa Kennedy di Florida. Para tim sedang mempersiapkan roket ini untuk latihan beberapa bulan sebelum diluncurkan. Dan beberapa bulan kemudian, pada tanggal 16 November, para penonton menyaksikan peluncurannya dari pusat Antariksa Kennedy. Pesawat ruang angkasa NASA mengambil foto ini dari jarak 91.730 km dari bumi. Jauh di dalam jantung galaksi kita, hal-hal yang tidak biasa terjadi. Kita tidak berbicara tentang sebuah daerah di mana bintang-bintang meluncur mengelilingi area yang awalnya tampak seperti ruang kosong. Para peneliti memiliki teori tentang lubang hitam supermasif yang bersembunyi di sana dan mereka yakin lubang hitam itu bisa mempengaruhi pergerakan bintang-bintang. Tapi, sampai tahun 2022, teori itu masih sebatas teori. Namun, pada bulan Mei 2022, mereka berhasil memotret foto pertama lubang hitam supermasif. Jangan khawatir, aku tahu sepertinya galaksi ini berada tepat di sebelah kita saat aku mengatakan bahwa galaksi ini berada di galaksi kita. Tapi jaraknya 27.000 tahun cahaya dari bumi. Tentu saja, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Jika kita ingin menggambarkan ukuran lubang hitam misterius ini ke dalam sudut pandang penduduk bumi, kita mencoba melihatnya dari permukaan planet kita. Sama saja dengan mencoba melihat donat di bulan. Lubang hitam menangkap dan menjebak apapun yang cukup dekat dengan mereka, termasuk cahaya. Tapi, lubang hitam bercahaya karena aliran cahaya dari semua materi yang jatuh ke dalamnya, sehingga menghasilkan bayangan. Bayangan itu hampir 2,5 kali lebih besar dari horizon kejadiannya. Itulah batas lubang hitam yang tidak bisa dilewati oleh apapun yang melewatinya. Tidak akan pernah. Teleskop Hubble memotret beberapa hal yang mengagumkan di tahun 2022. Misalnya, pemandangan galaksi spiral dengan desain megah yang menakjubkan yang berjarak 53 juta tahun cahaya dari kita. Galaksi ini merupakan tipe galaksi spiral dengan desain yang spesifik. Galaksi ini memiliki lengan-lengan spiral yang spesifik. Galaksi spiral merupakan hal yang umum dan ada di seluruh alam semesta, tapi kita tidak bisa melihat galaksi spiral yang dirancang dengan megah. Lengan galaksi spiral yang dipotret NASA dipenuhi dengan area terang. Seiring dengan bertambahnya materi, gas dan debu, semuanya menjadi lebih padat. Setelah beberapa waktu, bintang-bintang lahir dari semua materi itu di bagian dalam lengan spiral.